Makanan yang kenyal dan gurih Anda pasti tak asing dengan makanan khas padang yang satu ini. Makanan yang kenyal dan gurih ini kerap tersaji di rumah makan padang. Proses pembuatannya dimulai dengan menyiapkan bahan utama, yakni kaki sapi dan santan kelapa. Siapkan pula bumbu rempah-rempah seperti kunyit, lengkuas, jahe, bawang merah, bawang putih, cabai, ketumbar, buah pala. Giling halus semua bumbu. Lalu, tumis bumbu yang telah halus. Setelah harum, masukkan tunjang sapi yang sebelumnya sudah direbus hingga empuk. Tambahkan air 1 liter dan aduk sebentar lalu tutup. Setelah seluruh bahan tercampur, masukkan daun salam, daun kunyit, daun jeruk, kayu manis, dan kapulaga. Bahan-bahan ini membuat gulai tunjang semakin beraroma. Kemudian tuangkan santan kelapa hingga kuahnya mengental. Aduk hingga merata. Tunjang dimasak cukup lama dan dengan menggunakan api kecil hingga tekstur empuk dan lembut. Setelah dirasa cukup matang, gulai tunjang dan lezat pun siap disajikan. Berbeda dari jenis gulai lainnya, gulai tunjang membutuhkan proses memasak yang lama, terutama pada perebusan tunjang sapi, agar diperoleh daging tunjang yang empuk. Gurih yang pasti dari santannya, dia pakai santan yang kental, terus dari daging tunjang itu kan beda sama daging lain, jadi agak kenyal-kenyal ada kerenisnya itu lah, sama kayak kikil. Tapi dia lebih enak lagi dari. Kalau tunjang ini proses pemasakannya ini agak lama, karena proses perebusan tunjangnya ini yang lama. Berapa lama? Kalau misal pakai presto, itu bisa makan waktu sampai 45 menit. Tapi kalau dirumus biasa, itu bisa sampai 2, 2 jam sampai 3 jam udah empuk banget, kalau mau dapat empuk banget. Menu lezat ini pun cocok jadi sajian saat makan siang bersama nasi hangat. Menyantap tunjang akan lebih nikmat bila menggunakan tangan. Untuk rasanya itu enak, burih, terus santan kelapanya juga berasa, bumbu-bumbunya juga berasa, untuk kematangan dari tunjangnya sendiri juga pas, jadi enak untuk dimakan. Dengan bahan-bahan yang mudah didapat dan cara membuat yang sederhana, gulai tunjang juga bisa Anda buat sendiri untuk disantap bersama keluarga. Selamat mencoba! Emris Kinur Mizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.